Sebuah film yang menceritakan tentang kisah cinta dan ajang balas dendam Desbek masa lalunya menunjukkan pria yang bernama Advaid Yang diperankan oleh Aditya Roy Kapur Pergi menuju Kota Goa untuk dapat bersenang-senang Di sini dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah Yang diperankan oleh Disa Patani Yang telah datang menuju ke Kota Goa dari luar negeri Untuk dapat menaklukkan ketakutannya Dipertemukan dalam kesempatan dalam kesempitan Mereka pun kemudian saling jatuh hati Pada awalnya mereka memutuskan menjaga hubungan mereka Namun hal-hal serius pun terjadi Hingga Advaid terjebak dalam kasus kriminal Lima tahun berikutnya setelah ia bebas dari penjara Advaid kini menjadi seorang pembunuh dengan amarah yang begitu berbejol Hingga dia keluar Dia menghubungi inspektur bernama Anjani Agassi Yang diperankan oleh Anil Kaffer Untuk memberitahunya dirinya akan melakukan pembunuhan Agassi menganggap enteng awalnya Namun dalam waktu singkat Advaid membunuh seorang polisi yang bernama Vector Beberapa jam berikutnya dia membunuh dua polisi lagi Yaitu Devon Jadab dan Nitin Salgonkar Ketiganya bekerja di bawah asuhan pria bernama Inspektor Michael Rodriguez Michael sendiri mempunyai seorang istri bernama Teresa Namun Michael yang kurang jago dalam ranjang Istrinya pun selingkuh dengan temannya sendiri Seperti apa kisah romantik Advaid dan Sarah yang berujung di jeruji besi Dan apa yang membuatnya ingin balas dendam Jadi film ini menggunakan alur maju mundur Alangkah baiknya jangan di skip-skip agar ceritanya jelas Oke sebelum kelar ceritanya jangan lupa support kami dengan cara subscribe channel ini Kemudian tekan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan film-film seru lainnya Dan jangan lupa juga like-nya biar kita semakin semangat Yo Gaskun Menjelang kebebasannya Advaid menghabisi para napi yang sudah meremehkan dan merendahkannya saat ia pertama kali masuk dalam penjara Bukan hanya anak buahnya Bahkan ketua geng dan melapas tersebut ia habisi Kemudian mengambil kembali gelang milik kekasihnya Sementara itu terlihat seorang polisi sedang memakai heroin Namanya adalah Agassi Seorang polisi yang tegas dan kejam Ia segan-segan membunuh para tersangka yang terindikasi kasus kriminal Setelah membunuh salah satu tersangka kasus pembunuhan Ia kemudian ditelepon oleh Advaid Advaid yang pada waktu itu sudah bebas dari tahanan Melaporan kepada Agassi bahwa akan terjadi pembunuhan selama malam menata Namun Agassi meremehkan semua itu Kemudian terlihat keluarga Michael sedang makan bersama Dan terlihat juga istri Michael yang bernama Teresa Kelihatan seperti ada suatu yang dipendam Saat akan mengambil minuman Michael tak sengaja melihat chat istrinya itu dengan pria lain Namun pada waktu itu Para anggota polisi datang mencari Michael ke rumahnya Untuk melaporkan kasus pembunuhan Michael pun segera ke TKP Sampai disana ternyata korban pembunuhannya adalah temannya sendiri Yang bernama Vector Dan disinilah Agassi baru percaya Ternyata yang menelponnya tadi Tidak main-main Jadi pada pukul 7 Advaid telah membunuh polisi tersebut secara kecil Oke ngap kita flashback sebentar Seperti apa sih kisah awalnya 5 tahun lalu Advaid merupakan seorang traveler Yang suka mencari tempat untuk dieksplore Pada waktu itu Advaid akan menuju kota Goa Tempat pesta ilegal akan dirayakan Dan ini adalah Sarah Seorang turis yang mencari kebebasan Dan ingin menaklukkan rasa takutnya Punya tujuan yang sama Mereka pun bertemu di pesta tersebut Tak lama polisi pun merazia tempat tersebut Disinilah kesempatan dalam kesempitan itu ada Sarah meminta bantuan ke Advaid Agar lolos dari razia Setelah kabur dari pesta tersebut Mereka pun mencari tempat dugam lainnya Untuk mencari kesenangan Sampai disana Sarah meminta untuk dicarikan Pil ekstasi Agar suasana lebih nikmat gitu Namun waktu itu Ia tak sengaja bertemu dengan Seorang pengedar yang bernama JC Ia kemudian ditanyakan soal hubungan mereka Dengan polos Sarah pun menjawab Advaid adalah pacarnya Padahal mereka belum saling kenal disini JC pun memberikan ekstasinya Secara gratis Yang mereka pun meminumnya Dan ngeplay bareng-bareng Malam itu adalah malam yang indah bagi mereka Paginya Advaid menanyakan tentang Gelang yang dipakai oleh Sarah Ya setelah dijelaskan makna gelang tersebut Mereka pun saling tanya tentang Rencana selanjutnya Sarah harus melanjutkan perjalanannya Begitu juga dengan Advaid Disinilah mereka berkenalan Lucu memang guys Oke next kita lanjutkan ke adegan berikutnya Setelah membunuh polisi tersebut Advaid terlihat begitu bergejolak Dan datanglah JC yang memberikan sebuah obat Pukul 7 lewat 34 detik Polisi mengumumkan hasil otopsi jenazah Victor Ternyata Victor tewas karena overdosis narkotika Ya kok bisa ya Makanya jangan di skip Oke lanjut kemudian polisi berhasil menangkap seorang penjual narkoba Disana ia diintrogasi oleh Agassi dengan kejam Tak terima sikap Agassi seperti itu Michael pun menggertak Agassi dengan menodongkan pistol ke kepalanya Melihat hal itu penjual narkoba tersebut Akhirnya mengakui bahwa Pemasoknya adalah seorang turis wanita Berambut gimbal dan itu adalah JC Kemudian para anggota dikerahkan untuk mencari keberadaannya Pada saat itu tiba-tiba Agassi ditelpon oleh Advaid Dalam percakapannya Advaid akan membunuh polisi lainnya Agassi pun bingung dan mereka pun segera menuju tempat festival perayaan natal akan dirayakan Terlihat seorang polisi bernama Salgonkar akan mengamankan jalannya acara Namun tiba-tiba Advaid dengan cepat langsung membungkamnya dan membawanya ke ruangan yang sepi Disana Advaid menyiksanya Mematahkan tulang-tulangnya dan menyuntikkan obat bios ke lehernya hingga tewas Lihat gonggongan anjing tersebut Agassi pun segera kesana Agassi mengejarnya tapi ia dibuat bingung karena semua orang menggunakan kostum yang sama Kita flashback ke masa lalunya sebentarnya Setelah mereka berkenalan waktu itu Besoknya mereka dipertemukan kembali di sebuah tempat Akhirnya mereka memilih untuk bersama Cari hiburan bersama, refreshing bareng dan medugam pun bersama Hingga mereka saling jatuh cinta Terima kasih telah menonton! Saat pesta sedang berlangsung Tiba-tiba ada seorang wanita pingsan karena overdosis obat Dan itu adalah Jesse Advaid dan Sarah pun segera menolongnya dan membawanya ke rumah sakit Dari sanalah akhirnya mereka pun akrab dengan Jesse Kemudian Advaid mengajak Sarah ke rumahnya dan mengajaknya tinggal bersama Oke kita lanjut ke adegan berikutnya Pada pukul 8 lebih 28 menit Akhirnya polisi menemukan bukti-bukti terkait pembunuhan runtun tersebut Dari hasil identifikasi, polisi menemukan nama Advaid takut dan Jesse sebagai tersangka dalam kasus ini Ketika para wartawan ingin melipat kejadian tersebut, Michael enggan memberikan pernyataannya Salah satu wartawan melontarkan kata-kata yang membuat Michael emosi dan membuat keributan di sana Agassi yang berada di TKP segera menenangkannya dan menyuruhnya untuk pulang Pertanyaan saya kenapa Michael bisa sebegitu emosinya kemudian apakah ada kaitannya dengan kasus ini? Yuk simak terus guys Oke next Kemudian Advaid menuju studion untuk mencari salah satu polisi yang akan ia bunuh Sementara itu Agassi dan anggotanya segera menuju ke sana Kemudian Advaid mengikuti Devan Jadap Namun sepertinya Devan Jadap sudah mengetahui hal tersebut dan membawa para bodyguardnya Di adegan lain Michael melihat Jesse sedang mengendarai sepeda motor dan langsung mengikutinya Dengan santai Devan Jadap membakar sebotong rokoknya dan tiba-tiba lampu di ruangan tersebut pun padam Dengan cepat Advaid pun menghabisi semua bodyguardnya Devan Jadap pun berlari ketakutan menuju atas stadion Dengan amarah yang berkejola Advaid pun langsung menghabisinya dan menjatuhkannya dari atas stadion Ia pun tewas polisi yang melihatnya pun langsung mengejarnya Namun para polisi tersebut tidak bisa menangkap Advaid Di adegan lain Michael terus mengikuti Jesse sampai rumahnya Jesse yang tahu hal itu segera masuk dan menggembok pintu rumahnya Sementara itu Advaid bertemu dengan Agassi di parkiran Agassi pun langsung menginjakkan gas mobilnya dan menabrak Advaid hingga tersungkur Agassi kemudian menghajar Advaid namun hal itu tak dirasakan oleh Advaid Saat Agassi akan menembaknya tiba-tiba semua orang ramai keluar dari stadion Advaid hanya mengucapkan heavy solestes lalu menyerahkan dirinya Di adegan lainnya Jesse menyiramkan pertalit ke dinding rumahnya dan langsung ia bakar Dimana dinding-dinding tersebut dimana dinding-dinding tersebut tempat Advaid menempel foto-foto polisi yang akan ia bunuh Michael pun melihat namanya berada disana Michael pun segera keluar dan mendapat info bahwa Advaid sudah ditangkap Pada pukul 10 lewat 47 menit Advaid pun dibawa ke kantor polisi Kita flashback sebentar guys Setelah tinggal di rumahnya Advaid Sarah terlihat panik karena ia positif hamil Kemudian saat berada di pesta ia terlihat sedikit murung Ia kemudian memperhatikan seorang remaja yang sedang telponan Dan remaja tersebut adalah Fanny Anak sematawayang dari Agassi Waktu itu Agassi menyuruh anaknya untuk tidak terlalu bebas mengikuti pergaulah Namun anaknya tetap saja keras kepala Agassi kemudian mendapat laporan dari anak buahnya tentang keberadaan salah satu buronan di pesta tersebut Sementara itu Advaid menghampiri Sarah yang terlihat murung dan cemas Advaid kemudian menanyakan apa yang terjadi Sarah pun memberitahukan Advaid bahwa ia hamil Advaid pun tampak sedikit kaget Sarah kemudian mengatakan Terang bang besok kita minum bel sidote Saat mereka ingin pindah duduk untuk makan Tiba-tiba Agassi datang mencari buronan tersebut Buronan yang tahu hal itu segera menyandra Sarah agar bisa lolos Namun para anggota polisi tersebut menembaki para buronan tersebut hingga tewas Tapi Fanny Anak Agassi yang pada waktu itu berada di TKP tertembak oleh peluru nyasar Agassi pun segera mengangkat dan memeluk anaknya yang sudah tewas Paginya Sarah terlihat sangat cemas dan panik Setelah kejadian tadi malam ia membatalkan untuk mengakhiri kandungannya Ia akan menjaga dan merawat kandungannya Dari kejadian tersebut ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga Tentang orang tua yang sangat peduli dan sayang terhadap anaknya Abad yang pada waktu itu belum tahu tentang arti tanggung jawab pun kabur meninggalkan Sarah sendirian Wow parah sih men Di adegan lain terlihat Agassi berubah menjadi polisi yang sangat kejam dan brutal Jadi gini sebelumnya Agassi merupakan polisi yang sangat baik dan tak terus berhukum Namun setelah kematian anaknya ia menjadi frustasi dan menjadi seorang pemakaian narkoba guys Sementara itu Abad bertemu dengan teman lamanya Mereka kemudian ngomong panjang lebar tentang hidup mereka dan saling memotivasi Jadi cowok emang seperti itu guys saling memotivasi agar temannya bisa lebih baik Ia kemudian diajak ke rumahnya disana ia melihat temannya sangat mencintai istrinya Dari sanalah Abad terketuk pintu hatinya tentang arti sebuah tanggung jawab Ia kemudian balik kanan untuk pulang mencari Sarah Sampai di rumahnya ia mendapatkan rumahnya terkunci Lalu ia mendengar suara gelas pecah di dalam rumah tersebut dan langsung mendobrat Oke tunggu dulu kita pindah ke adegan berikutnya Pukul 11 lewat 9 menit Art Fight sampai di kantor polisi Para polisi tersebut tidak bisa menemukan bukti kalau Art Fight adalah tersangka dari pembunuhan beruntun ini Namun Agassi yang tahu hal tersebut tetap akan membunuh Art Fight Michael kemudian menyuruh anak buahnya untuk keluar dan ia menanyakan kenapa ia membunuh para polisi tersebut Jadi gini ceritanya guys kita flashback sebentar Pada waktu itu Michael bersama tiga temannya yaitu Vector, Salgonkar, dan Devon Jadap sedang latihan fitness Di sana mereka membicarakan tentang seorang cewek seksi yang bernama JC Sepulang jam Michael menemui sang pacar yang bernama Teresa Saat Teresa ingin memantap-mantap dengannya Michael tampak ketakutan Jadi gini Michael ini tidak berani namanya hubungan esek-esek guys untuk melatih dirinya agar bisa esek-esek Ia kemudian menelpon temannya untuk diberikan alamatnya JC Namun pada waktu itu kebetulan juga JC keluar mencari minuman Michael pun masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan Sarah Michael pun mengeluarkan uang dari kantongnya Michael meminta untuk di esek-esek Jadi Michael ini salah orang Ia mengira kalau Sarah adalah JC Sarah yang merasa tidak dihormati langsung menyuruhnya keluar Namun Michael langsung mengunci pintunya dan memaksa Sarah melayannya Apet yang sudah berada di luar kemudian mendengar keributan di dalam rumahnya Ia kemudian mendobraknya dan langsung terjadi bakuhan Dengan cepat Sarah langsung menghantam kepala Michael dengan botol hingga ia pingsan Atas kejadian tersebut Atfait menelpon polisi untuk ditindak lanjuti Jadi polisi-polisinya adalah anak buah dari Michael Mereka pun disuruh masuk ke mobil untuk dibawa ke kantor Di dalam mobil Atfait terlihat sangat mengesan telah meninggalkan Sarah sendirian Sampai di pertengahan jalan di sebuah jembatan mereka disuruh turun Disana mereka disiksa dan dianyaya oleh Michael, Victor, Salgongkar, dan Jadak Tak hanya itu guys mereka menyuntikkan obat bius ke leher Sarah dan Atfait Sarah pun dijatuhkan ke sungai dan Atfait dibawa ke kantor polisi Michael dan tiga temannya pun merekayasa kejadian tersebut dan menjeboloskan Atfait ke penjara Di dalam penjara ia hanya bisa bersedih karena tidak bisa menerima yang namanya keadilan Oke next kita pindah ke adegan berikutnya Di dalam ruangan isolasi Michael terus menginterogasi Atfait namun ia hanya diam Untuk membakar emosinya Michael kemudian menceritakan saat-saat ia melesihkan Sarah dan ia sudah membunuh Jesse Atfait pun langsung emosi dan langsung menghantam kepalanya Michael Para polisi pun segera menyenangkannya kemudian Agassi menyuruh Michael untuk pulang Saat ia duduk santai di rumahnya, istrinya kemudian memberikan kunci rumah dan minta gugat cerai Michael kemudian berdiri dan membeberkan perselingkuhannya dengan temannya sendiri Teresa pun sangat panik karena perselingkuhannya sudah diketahui Jadi menurut gue sih wajar dia selingkuh guys ya karena tidak pernah diberikan napkah batin alias tak pernah digesek-gesek gitu guys Michael kemudian mengunci rumahnya dan memperagakan tentang cet-cet mesum dengan selingkuhannya itu Teresa pun sangat ketakutan karena Michael berubah menjadi seperti orang gila Di adegan lain Agassi sudah membawa Atfait di tempat sepi Dimana tempat tersebut adalah tempat ia disiksa bersama Sarah Ia kemudian mengakui bahwa Victor, Solgongkar, Jadab dan Michael telah merebut kebahagiaannya disini Michael Rodriguez Sementara itu Michael terus mengamuk dan membuat Teresa ketakutan hingga ia terjatuh Di sisi lain Agassi menanyakan kenapa ia melakukan semua ini Dengan nada tegas Atfait hanya mengatakan aku hanya ingin keadilan Mereka telah merebut orang-orang yang aku sayangi Dari sanalah Agassi baru tahu kalau Michael adalah otak dari semua ini Sementara itu Teresa yang sudah jatuh dicekik lehernya oleh Michael untuk dibunuh Tiba-tiba datang seseorang menancapkan obat bios ke lehernya Michael dan membuatnya tersungkur Dan orang tersebut adalah Sarah Jadi gini guys saat Sarah dijatuhkan ke sungai oleh polisi bangsa tersebut Jesse lah yang menolongnya Kemudian saat Atfait di dalam penjara Atfait sebenarnya orang yang lugu namun salah satu ketua geng dalam lapas tersebut mengambil gelang milik Sarah Merasa direndahkan dari sanalah ia berlatih bertarung selama 5 tahun Dan saat keluar dari penjara Sarah sudah menunggu untuk balas dendam Jadi begitulah ceritanya guys Oke next saat Agassi akan membunuh Atfait Tiba-tiba anak buahnya mendapatkan kabar bahwa Michael sudah dewas Dan pelakunya pun tidak diketahui Agassi pun bingung dan tidak jadi membunuh Atfait Akhirnya setelah balas dendam mereka kini hidup tenang dan bahagia Tamat Indik yang Ada pun pelajaran yang berhaga yang bisa kita ambil dari film ini guys Yang pertama Tanggung jawab bukan tentang tanggungan saja Tapi bagaimana kita rela berjuang dan berkorban demi pasangan kita Kemudian yang kedua Sayangilah keluarga kita Dengan sampai setelah permasalahan datang baru kita tersadar Dan yang ketiga Ternyata seksualitas itu sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Ya terima kasih dan salam bahagia Jangan lupa support guys Guys Oh guys Yo guys Guys